Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk bergencan dengan Tuhan saat ini Agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan Sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat Pembacaan dari kitab Masmur bab 73 ayat 25 sampai dengan 28 Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Gunung batuku dan bagianku tetaplah alah selama-lamanya Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Keluarga Julikers memelihara seekor anjing yang diberi nama Gili Suatu kali keluarga tersebut berencana mengadakan liburan Mereka sepakat untuk berlibur beberapa hari ke Danau Kuba Liburan pun tiba Mereka menitipkan Gili ke rumah orang tua mereka Yang berada sekitar 80 km dari rumah mereka Namun tidak sampai satu hari menikmati liburan Mereka mendapat kabar bahwa Gili kabur dari rumah orang tua mereka Keluarga Julikers pun panik dan terpaksa mempersingkat jadwal liburan Untuk mencari Gili Ternyata di luar dugaan setelah hilang selama 19 hari Gili menemukan cara untuk pulang Mereka menemukan Gili berada 800 meter dari rumah mereka saat mereka hendak mencarinya lagi Keluarga Julikers menjadi sadar betapa Gili mencintai mereka Sehingga ia mau menempuh perjalanan sejauh 80 km Hanya untuk pulang dan bertemu dengan majikannya Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sama seperti kerinduan anjing itu untuk senantiasa dekat dengan pemiliknya Bahkan sampai harus menempuh jarak puluhan kilometer Demikianlah seharusnya kita Kita harus memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan Pemilik hidup kita sepenuhnya Kedekatan itu tidak hanya berbicara soal beberapa kali kita pergi ke gereja Berapa banyak persembahan yang kita berikan Atau seberapa banyak kita mampu menghafal ayat-ayat firman Tuhan Lebih dari itu Dengan segenap hati Kita harus merendahkan diri Dan menyerahkan segala sesuatu Kepada kehendaknya Sesungguhnya Jiwa kita merindukan Tuhan Lebih dari merindukan manusia Dan barang yang fana di dunia ini Sayangnya Meski setiap orang sadar bahwa dirinya memerlukan kedekatan dengan Tuhan Namun tidak banyak orang yang benar-benar mencarinya Mereka berpikir bahwa kebutuhan akan kedekatan dengan Tuhan Dapat digantikan oleh yang lain Misalnya Harta, jabatan, status, dan lain sebagainya Berbeda dengan pemasmur Ia menguraikan isi hatinya Bahwa ia suka dekat dengan Tuhan Dekat dengan Tuhan itulah Yang membuatnya merasa nyaman Di dalam situasi apapun Pemasmur berkomitmen Bahwa sekalipun daging dan hatinya habis lenyap Tetapi Tuhanlah yang menjadi bagiannya Artinya Selama hidupnya Tuhan menjadi milik yang akan terus dipertahankan Pemasmur menyadari Bahwa selain merasa nyaman Kedekatan dengan Tuhan Akan membuatnya bisa merasakan kebaikan Tuhan Kedekatan dengan Tuhan itulah Yang membuat pemasmur dengan yakin Mau menyaksikan pekerjaan Tuhan Kepada orang lain Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sudahkah kita bersikap seperti pemasmur Menjadikan Tuhan sebagai bagian terpenting dalam hidup kita Untuk itu Dekatkanlah diri kita kepadanya Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus Ajarilah aku untuk senantiasa menyadari Bahwa kedekatan dengan Engkau Adalah satu hal terpenting Di dalam hidupku ini Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu